Hal ini diungkapkan pasangan calon Bupati Bandung nomor 3, Deki Dandoni, serta calon wakil Bupati Bandung nomor urut 1, Agus Yasmin. Kedua pasangan telah menemukan banyak dugaan pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh pasangan Dadang Naser, Gugun Gunawan. Di beberapa TPS ada pengarahan masa untuk memilih pasangan nomor urut 2 dengan imbalan uang 20 ribu rupiah. Selain uang, kedua pasangan calon pun mendapatkan bukti banyak pemalsuan tanda tangan dan KTP pada data jumlah dukungan paslon nomor urut 2. Kami sekoalisi dari PDI Perjuangan Partai Dandoni, hari ini kami bersepakat dengan paslon nomor urut 1, diwakili oleh Kang Haji Agus Yasmin, bahwa kami akan melakukan upaya hukum dalam hal proses tahapan pilkada. Ini bukan disampaikan untuk kepentingan mewah resep atau tersep, tetapi sebagai tanggung jawab moral kita di dalam rekam mengawal kepentingan demokrasi. Dan saya juga meminta pertanggung jawab moral dari Kang Dadang Naser dan Kang Gunggun yang sudah menyatakan bahwa sebilurungan itu bahasa wali. Nah apakah kemudian barang-barang yang dikirimkan ini sesuai dengan karakter kewalian yang dikembangkan dalam konteks keagamaan kita. Saya minta kejujuran juga panwas, panwas ini jangan bicara pada wilayah-wilayah yang formalistik, tapi kenyataan ada pelanggaran, kemudian mereka berdiam diri. Ini saya minta tuntutan, maka bahwa seluruh harus turun atas tidak berfungsinya panwas. Keduanya juga meminta agar perhitungan suara dipercepat tanggal 16 Desember, agar mereka dapat mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan pasangan nomor urut 2. Muhammad Olga, Kabupaten Bandung, melaporkan untuk CTV Network.